Welcome to my channel Mrs. Herianto Daily Vlog Di like Dan di subscribe ya Jangan lupa Oh iya Jangan lupa juga Nyalakan tombol notifikasinya Serta di share sebanyak-banyaknya Oh iya Comment juga ya Loh 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 Gak bahaya tak Mari kita masak lagi Assalamualaikum Temenin aku masak lagi yuk Kali ini aku mau masak gorengan lagi Karena kemarin pisang goreng udah Bakuan udah Sekarang mau bikin tahu isi Untuk bahan-bahannya aku tulis disini ya Pertama-tama untuk tahunya Mau aku tuang dulu ke dalam wadah kayak gini Lalu tahunya aku tata gitu Terus tambahin sedikit garam Biar ada asin-asinnya gitu Terus disisihkan aja dahulu Selanjutnya aku mau rendam mie bihunnya Kedalam air kayak gini Kurang lebih 20 menit Nanti dia bakal empuk loh Nah sambil menunggu bihunnya Tadi bisa mekar Kita goreng aja tahu yang udah Aku beri garam tadi Jangan lupa sebelum tahunya digoreng Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya Oh iya Karena di kota tempat aku tinggal itu Tidak ada yang jual tahu pong Kayak gitu Yang bisa langsung diisi Jadi aku harus goreng dulu tahunya Kayak gini Kalau di tempat kalian tersedia tahu pong Pakai itu aja ya Lebih praktis dan hemat Nah tahunya udah selesai digoreng Kita ke langkah berikutnya Disini sayurannya sudah aku cuci bersih Sekarang mau aku potong-potong dulu Untuk wortelnya Aku parut aja kayak gini Supaya lebih praktis ya Aku pakai 3 buah wortel Dan jadinya itu semangkok kayak gini Kita sisihkan dahulu Kemudian untuk sayur colnya Aku potong-potong tipis Seperti ini Oh iya Kalian tahu nggak Ternyata sayur col itu Mempunyai banyak manfaat Di antaranya bisa menurunkan kolesterol Dan menjaga kesehatan jantung lho Makanya rajin-rajin makan col ya Untuk daun bawang dan seledri Aku jadiin satu kayak gini Selanjutnya mari kita kumpulin Bahan-bahan yang udah ready Ada bihun Col Wartel Bawang daun dan seledri Juga bawang putih Yang udah aku halusin kayak gini Nah tumis bawang putih Yang udah aku halusin Lalu masukin sayur-sayuran Mulai dari wortel Lalu tambahkan kol Ditumis-tumis Baru masukkan mie-nya Dan masukin juga Daun bawang Serta seledri Jangan lupa Tambahkan seasoning ya Udah deh sayur Isian tahunya udah jadi Sekarang ke langkah selanjutnya Beri lubang semua tahu Yang sudah digoreng tadi Seperti ini ya Oh iya Kalian tahu nggak Ternyata tahu Merupakan salah satu Makanan sehat Yang mengandung Banyak nutrisi Mulai dari protein Hingga seram Manfaatnya juga bagus Untuk menjaga kesehatan jantung Dan mengoptimalkan fungsi otak Nah Siapa nih yang suka makan tahu Berarti sehat ya Oke deh Lanjut ke step berikutnya Ini aku mau isiin Sayuran yang tadi Kedalam tahu Seperti ini ya Karena untuk konsumsi sendiri Jadi bisa digendut-gendutin ya Isinya Tapi kalau untuk dijual Bisa disesuaikan aja Dengan modalnya Setelah semuanya udah terisi Kita sisihkan dahulu Lanjut mau buat Bahan untuk tepungnya Ternyata tadi itu Aku lupa beli tepung loh gengs Jadi aku beli tepung dulu deh Nah untuk adonan tepungnya ini Aku pakai sebanyak 200 gram tepung terigu Dan aku tambahin bumbu halus Nanti aku tulis Bumbu halusnya apa aja Terus Tambahkan air secukupnya Lalu diaduk-aduk aja Tepungnya sampai tercampur merata Kalau dirasa terlalu kental Tambahin air aja lagi ya Nah selanjutnya Masukkan tahu ke dalam adonan tepung Dan baluri tahu Dengan tepung Sampai terselimuti Seperti ini Kemudian tinggal digoreng deh Jangan lupa Panaskan dulu minyaknya Sampai benar-benar panas ya Goreng tahunya Kedalam minyak yang benar-benar panas Dan minyaknya harus banyak Seperti ini ya Supaya hasilnya bagus Setelah dirasa udah matang Warnanya udah cantik Kayak gini Udah golden brown Angkat Lalu tiriskan Lakukan langkah ini berulang Sampai tahunya habis ya Setelah semua tahunya selesai digoreng Saatnya kita plating deh Penampakan tahunya kayak gini ya Bagus kan Nah sepiring ini bisa muat Berapa pisis tahu ya Kita hitung yuk 1, 2, 3, 5, 10, 12, 13 Dan gak tahu deh Terus jangan lupa juga Tambahin cabai ceplusnya Soalnya ini wajib banget Kalau makan gorengan Nah coba kita belah bagian dalamnya ya gengs Tuh liat teksturnya tuh empuk Gimana gitu Terus bagian dalamnya itu isinya mie Untuk isiannya opsional ya teman-teman Kalau mau yang banyak sayurnya Tinggal tambahin sayurnya aja yang banyak Terus saatnya markicip Mari kita icip Wow Langsung aja kita am ya Rasanya itu empuk Gurih Asinnya pas Rasanya pas deh pokoknya Terus tambahin sama cabai ceplus Kayak gini Mantap memang Kalau makan gorengan Gak pake cabai ceplus Belum pedas bro Terus gak di Sulawesi Kalau makan gorengan Tanpa sambel Ini sambel terasi ya gengs Mari kita makan sama tahunya Diolesin ke tahunya Sambelnya terus dihap deh Mantap pecah bro Emang paling bener tuh Makan gorengan Pake sambel Oke deh Aku habisin dulu tahunya ya geng Soalnya ini tuh enak Pas Aku lagi lapar Pas hujan Pas deh Buat nyemil Bisa juga pake nasi nih Monggo di re-cook ya Rasanya itu the best Mantap Top 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 Thanks for watching Bye both Bye 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 bye